Halo guys, ini dia Toyota Agya tipe TAD Sportivo yang manual Untuk kunci, dia sudah pakai keyless start Seperti ini Untuk nyalakan mesin Pencet tombol yang ini dulu Ini kalau mau nyalakan Injek pedal koplingnya Yuk, kita lihat bagian extra dulu Ini ada bipnya, kalau kuncinya tidak terdeteksi di dalam Nah, untuk di bagian headlight Lampunya Sudah pakai projector Walaupun masih halogen Seperti ini Untuk fog lamp Dia pakai halogen juga Yang di bagian sini itu lampu jauh Nah, ini bentuk grillnya seperti ini ya Ini ada aksen rona merahnya Dan di bawahnya ada embossed TAD Sportivo Untuk velg Tuton polis Empat baut Untuk bannya pakai GT Radial Dengan ukuran 175-65-14 Untuk rem depan pakai cakram Ini ada emblem dual VVTi Dan ada sticker TADS Tuh Di bagian spion Ada turn signal Door handle Sona body Antena masih yang model tarik Untuk lem belakang Tomol Di bagian spoiler belakang Di sampingnya ada Embossed TAD Ada hammer slot lamp Ini juga ada embossnya seperti ini ya TADS Gak ada divo ke belakang Ini ada wrapper belakang Nah, ini ada emblemnya Yang TRD Nah, ini bentuk lampu belakang Ada sensor pakai belakang dua titik Ada lampu plat nomor Ini ada lampu efektor Dan ada cetakan wafel Di bawahnya Kena wrapper di sebelah kanan Nah, ini bentuk belakang Secara overall Ini ada edisi 50 tahun Yang ini bagian samping Kirinya Yuk ke bagian mesin Untuk kuas kap mesin Di bawah sini Untuk mesin Dia berkapasitas 1,2 liter 4 silinder 16 katuk Tenaga 88 PS Dengan tosi 100 Nm Ini ada padam Di balik kap mesin Ini udah ada ABS Untuk di bagian pangkalnya Belum ada padamnya Sayangnya Udah pakai dual VVTi Kode mesinnya 3 NL FE Untuk drive train Dia pakai panggak Kode depan Yuk ke bagian Interior Untuk bagian dot rim Ini banyak plastik Ini ada aksen silver Ada penyimpanan Ini ada Bahan fabriknya Seperti ini Warna merah Tuh Kayak gini ya Ada pengunci jendela Untuk power window One touch Hanya di bagian pengemudi Untuk one touch Hanya buka doang Kalau tutup Dia agak one touch Ini ada door handle Dengan bahan chrome Ada speaker Cup holder Sama penyimpanan Untuk jok Dia pakai bahan fabrik Ini ada motifnya Seperti ini ya Ini ada garis putus-putus Warna merah Untuk joknya Dia model kocong Ini ada panggak ton Eclining dan sliding Ini ada tos Untuk membuka Bagasi Sama Tanki bensin Ini ada informasi Tekanan ban Nah ini dia Soal mesinnya Nggak ada handle Untuk di bagian driver Set vessel kanan Ini sama sekali Polos Ada lampu kabin depan Spion Tengah Dia standar Untuk server sekir Ini juga Polos Ini ada handgap Untuk yang di bagian CC driver Untuk pengetahuan seatbelt Masih yang fix Airbag ada dua Kiri kanan Tuh seperti ini ya Ini ada tonjolannya Seperti ini Tonjolan airbagnya Untuk bahan Seperti biasa Plastik Ada laci penyimpanan Kayak gini Nah ini bentuk dashboardnya Di atasnya ada dua kisi AC Ini di bawahnya ada Head unit Yang sudah pakai monitor Ada tempat USB sama aux Ini ada volumenya Tuh seperti ini Sama tombol displaynya Di sebelah kirinya ada Settingannya mute Sama home Seperti ini ya Ini ada M toyota juga Settingan juga ada Ini ada USB iPod juga ada Aux juga ada Telepon juga ada Nah ini bluetoothnya Ini ada slot CDnya Seperti ini ya Di bawahnya ada tombol hazard Ada pengaton AC Ada pengaton fan speed Tombol off ACnya Tombol sekulasi udara Max cool Mode AC Sama pengaturan suhu Di bawahnya Ada power outlet Sama tempat penyimpanan Ada dua cup holder Untuk transmisi Lima speed manual Belum ada kamera pakai Untuk handbag Dia mode yang biasa Ini ada cup holder Kecil ya Kayak gini Setel tiga palang Belum ada tail Ataupun teleskopik Ini ada Tombol volumenya Sigtek sama mode Ini ada spot gripnya Untuk bahan setel Dia pakai Masih Ini ya Masih yang biasa Standar Dia belum dilapis kulit Ada pengaturan wiper Sama pengaturan lampu sen Udah one touch Turn signal Ini bentuk speedonya Tachometer Di sebelah kiri Dan di sebelah kanan Ada MID Ini ada indikator bensin Odometer sama jamnya Ini bisa diatur ya Kayak gini Ada tip A Tip B Konsumsi atta-ata Sisa jarak tempuh Ada mode iconnya Yang sebelah sini Untuk pengaturan jamnya Di sebelah kanan Ada pengaturan kaca spion Yang dilengkapi dengan Ritek Di bawahnya Ini ada tempat penyimpanan Yuk ke bagian Belakang Untuk kapet Ada embos agianya Nah ini Bagian doten belakang Seperti ini ya Plastik Ada aksen silver Ada penyimpanan Ada POIDO Di bawahnya ada speaker Sama Cup powder Ini juga ada penyimpanan Di belakang Ini ada embos 50 tahun Toyota Ini ada ISOFIX Untuk jog Belakang Dia masih menyatu Dia belum ada Pembagian lipatan Ini tuasnya Untuk lipat Seperti ini ya Cuma Dua-duanya ya Kanan kiri Bisa kelipat Nah ini untuk Di belakang Ini sudah ada Headrest Untuk ketiga-tiganya Seatbelt Dia udah Tiga titik kayak gini ya Jadi kelihatan lebih Tapi Seperti ini Bisa diato Ketinggiannya Untuk headrestnya Ada handgrip Ada penyimpanan pocket Di kedua sisi Ini bagus ya Nah ini bentuk dashboard Dari pandangan belakang Untuk ruang kaki Tergantung posisi jog depan Ruang kepala ini masih oke Masih lega Ini ada handgripnya Yuk ke bagian bagasi Ini ada toenya Ini bisa dilepas Di bawahnya ada ban cadangan Dia full size Dengan vel kaleng Ini yang tuas kanan Udah Kelepas ya Ini tuas kiri Yang satunya Nah ini bisa Dilipat Eh sampai Dua-duanya ya Supaya bisa Dilipat Seperti ini ya Ini kalau dilipat Dia gak atau lantai Bensin di sebelah kiri Minimal octan 92 Untuk jog penumpuan depan Dia ada reclining dan sliding Ini ada apalnya Untuk Nik 2021 Oke scan dulu Review nya tentang Agia Tipe T.A.D. Spotivo Manual Mohon of Kalau misalnya ada kekuangan Thank you for watching Da Tipe T.A.D. Sub indo by broth3rmax